Presiden RI terpilih 2024 yakni Prabowo Subianto menghadiri acara penutupan Kongres ketiga DPP Partai Nasdom yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta selasa 27 Agustus. Dalam sambutannya ini Prabowo melempar candaan bahwa saat ini Surya Paloh menjadi anak buahnya. Prabowo diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan sebagai Presiden terpilih. Mengawali sambutannya Prabowo mengucapkan selamat kepada Surya Paloh yang terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Nasdom periode 2024 hingga 2029. Bahkan Prabowo tidak sungkan menyebut Surya Paloh dengan sebutan bung brewok. Prabowo pun kembali menyampaikan ucapan selamatnya kepada Surya Paloh rivalnya ketika Pilpres 2024. Lebih lanjut Prabowo yang juga Ketua Umum Garindra itu mengatakan dirinya dan Surya Paloh memiliki kesamaan yakni dari Partai Golkar. Matas yang menyinggung soal posisi Surya Paloh yang lebih tinggi di Golkar. Namun kini Prabowo berkelakar dirinya terpilih menjadi Presiden terpilih 2024. Dengan kata lain Prabowo akan menjadi pimpinan negara Indonesia. Sementara Surya Paloh ketua Umum Partai Politik. Prabowo mengatakan jika dulu dirinya menjadi anak buah Surya Paloh kini sebaliknya. Surya Paloh lah yang menjadi anak buahnya. Adapun pernyataan ini disambut riuh tepuk tangan oleh para peserta. Bahkan Surya Paloh berdiri sambil melabaikan tangannya ke arah Prabowo. Prabowo menyadari roda kehidupan itu berputar dan Surya Paloh terpilih menjadi Ketua Umum Nasdom 2024 hingga 2029. diberitakan Surya Paloh ini kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Nasdom. Keputusan tersebut berdasarkan hasil repat Pleno Bajulis Tinggi Partai Nasdom yang digelar pada Kongres 3 Partai Nasdom di JCC Senayan, Jakarta selasa 27 Agustus. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.